Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Sapa Jember mengangkat tema Kisruh Dugaan Pelanggaran Pemilu Saat Rekapitulasi masih bersama Pak Syaiin Terkait dengan praktik jual beli yang menjadi tradisi setiap momen pemilu tentunya ada proses pencegahan yang selalu disiapkan, disiagakan Namun hal ini tentu masih ada kecolongan Apa sebenarnya langkah yang diambil oleh KPU Jember sebagai upaya untuk mencegah hal ini? Jadi yang kita lakukan untuk upaya pencegahan itu pertama kita tadi sudah melakukan upaya untuk BIMTEK, pelatihan Nah materi BIMTEK dan pelatihan itu juga kita sampaikan selain juga menjadi penyelenggara yang profesional dan integritas mereka juga harus memahami secara teknis terkait dengan proses pemilu yang ada Jadi selain mereka harus meningkatkan kapasitas SDM mereka juga harus benar-benar menjaga profesional dan integritas ini Nah ini sebenarnya seringkali kita sampaikan dalam berbagai forum dengan ad hoc kami baik ada di PPK juga maupun BPS dan jajarannya Sudah upaya sudah selalu kita lakukan dan selalu kita ingatkan untuk menjaga sebuah profesional seperti itu Baik, dari sebenarnya ancaman hukumnya sudah jelas di undang-undang pemilu di pasal 532 disebutkan bahwa ancamannya 4 tahun penjara dengan rendah 48 juta dan hal ini sudah ada aturan dengan jelas namun lagi-lagi masih ada pelanggaran ataupun kecurangan yang terjadi Apakah hal ini bentuk evaluasi penegakan hukum yang mungkin setengah hati dilakukan ataupun tidak ada penegakan atau tindakan yang tegas dijatuhkan kepada para pelaku Pak Syain? Ya, jadi sesuai dengan tugas kita sebagai penyelenggara pemilu kami adalah bagian dari pelaksana yang menyelenggarakan sebuah pemilu kemudian ada mitra penyelenggara pemilu yaitu bawah selu secara prinsip nanti proses-proses ada kompetensi masing-masing yang melakukan tugas jadi kalau kita penyelenggara jadi ada pihak bawah selu yang mengawasi termasuk pun kalau ada persoalan-persoalan baik itu administrasi maupun juga dugaan pelanggaran pidana ini juga nanti mengarahnya kepada bawah selu nah kita memang kalaupun ada kasustik yang terjadi oleh oknum dari penyelenggara itu kita serahkan nanti kepada pihak bawah selu untuk melakukan penilaian dan kajian nanti masuk kategori mana jenis pelanggaran tersebut secara prinsip kita kompetensi kita masing-masing tetapi kita juga selalu memberikan pemahaman kepada seluruh penyelenggara kita bahasanya kita tetap kembali harus profesional dan menjaga integritas itu lagi-lagi diserahkan kepada bawah selu yang lebih berwenang untuk menyelesaikan masalah ini namun apakah KPU sendiri siap untuk mengawal jalannya penegakan hukum ini? ya yang jelas prinsip nanti kalaupun apa yang menjadi sebuah keputusan ataupun rekomendasi dari bawah selu sebagai penyelenggara pemilu kami siap untuk melaksanakan rekomendasi apa yang diberikan oleh bawah selu kepada KPU karena kita komitmen sebagai kompetensi kita masing-masing kami sebagai penyelenggara, kemudian bawah selu sebagai penyelenggara juga di bagian pengawasan kita juga akan melaksanakanlah menjadi sebuah rekomendasi ataupun keputusan dari bawah selu baik, jika ada peserta pemilu yang diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu apakah tindakannya nanti sanksinya didiskualifikasi atau ada tindakan lain yang dijatuhkan? ya nanti kita akan lihat prosesnya, kembali lagi nanti kan ada tahapan-tahapan soal dengan kompetensi itu kalaupun nanti ada hal seperti itu nanti kan ada pihak yang berkompeten untuk melakukan proses baik dari proses awal melakukan kajian maupun dugaan-dugaan pelanggaran itu kita akan lihat nanti, karena nanti apapun yang menjadi sebuah putusan dari penyelenggara pemilu nanti kompetensi yang mengamasi sebenarnya kan pihak bawah selu nanti kita akan melihat seperti apa jenis pelanggaran baik itu misalkan untuk peserta maupun penyelenggara kalaupun nanti ada ranah-ranah tersendiri misalkan harus administrasi dan sebagainya bahkan mungkin mengarah kepada dugaan pidana itu nanti pihak bawah selu yang punya kewenangan bersama instansi lain yang akan melakukan kajian jadi kami secara prinsip menyelenggarakan pemilu sesuai dengan tugas kita untuk melaksanakan pemilu ini Mbak baik, Pak Syain Anda pernah mengatakan beberapa waktu lalu untuk mewujudkan pemilu berintegritas ini perlu petugas pemilu yang netral, profesional, berintegritas begitu dan apabila hal itu diranggar perlu ada tindakan untuk dilakukan pemberhentian nah melihat dua kasus yang sudah terjadi dugaan kasus ya pelanggaran pemilu ini yang terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Jember apa ada tindakan pemberhentian langsung kepada oknum yang terlibat dalam situ? baik, kalau di tingkatan ad hoc kami itu memang yang memiliki kewenangan secara khusus adalah pihak KPU itu pun juga bisa melakukan pengawasan bawah selu kemudian dari rekomendasi maka kita akan melakukan proses tindak lanjut nah tindak lanjut itu ada dua model ada yang langsung rekomendasi dari bawah selu berdasarkan kajian dan sebagainya kemudian KPU secara internal nanti bisa juga melakukan proses dan tahapan itu secara langsung artinya bisa dua pintu bisa langsung KPU maupun juga bawah selu yang melakukan rekomendasi untuk dilakukan proses lebih lanjut sudah dengan ketentuan nah kalau pun nanti ada hal seperti itu maka kita nanti akan melakukan proses tahapan-tahapan sudah dengan di BKPU Tata Kerja jadi tahapannya nanti kalau menemukan itu kita akan melakukan proses klarifikasi nah di klarifikasi nanti ini kita akan melihat sejauh mana persoalan yang muncul yang ada sehingga nanti dari yang ada itu nanti akan kita bawa dalam sebuah forum rapat pleno dari rapat pleno nanti ini akan dilakukan sebuah proses berikutnya apakah ini nanti layak untuk dilakukan sebuah persidangan etik di tingkat ad hoc ataukah nanti tidak mencukupi dugaan pelanggaran di pleno itu nah itu ada tahapan-tahapan yang kita tidak bisa langsung serta-merta langsung memberhentikan tidak tadi kita ada sebuah proses klarifikasi tadi itu kalau di internal tapi kalau di rekomendasi tadi sama kita menindaklanjuti rekomendasi dengan klarifikasi itu maksudnya ada klarifikasi baru nanti akan melakukan langkah-langkah berikutnya dari hasil klarifikasi itu baik sejauh ini langkah prosedur sudah dilakukan begitu ya Pak ya tapi tidak ada nantinya prediksi untuk melakukan pemungutan suara ulang? sejauh ini kita kan terkait dengan proses ini kita berupaya untuk melakukan proses pemilu ini sudah dengan ketentuan dan prosedur yang ada itu pun langkah-langkah sudah kita lakukan dan kalau pun ada persoalan tadi ya sampaikan misalnya kasusnya kayak diambulu itu kan juga sudah dikembalikan misalkan ada yang tambah ataupun yang dari nol menjadi 10 dan sebagainya itu sudah dikembalikan bahasanya yang menjadi hak peserta pemilu itu sudah kembali pada saat proses rekapitulasi di kecamatan baik dan lagi-lagi kami juga mengapresiasi ada gerak cepat dari KPU untuk turun langsung ke lapangan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pemilu 2024 kali ini namun proses pemilu ini tentunya masih belum selesai ya Pak ya masih panjang begitu apakah nanti ada langkah khusus langkah lebih tegas yang dilakukan KPU untuk bisa mengawal pemilu ini tetap jujur, adil, berintegritas begitu Pak Syai In tapi lagi-lagi jangan dijawab kita akan reaksi jenak dan saudara tetaplah bersama kami dalam Sampai Jember selamat menikmati